Oke baik, kita kembali ke slide berikutnya. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya di kolom chat diketik, nanti kita akan scroll dari pertanyaan yang paling atas. Oke, tadi kita sampai pada discernice. Kemudian dibandingkan dengan due drop, ini tuh kita bisa pilih ya Mas ya, mau berapa lama. Terus yang paling tinggi kecepatannya ini tuh berapa jam sih? Yang pertama itu yang high, itu antara 5-6 jam. 5-6 jam, oke. Yang rendah berarti lebih panjang? Yang rendah itu lebih panjang, itu antara 6-8 jam. Karena dia memang lebih rendah untuk kecepatan uapnya. Oke, yang selang-seling ini, dia agak lebih panjang dari sebelumnya. Lebih lama lagi. Mati-hidup, mati-hidup ya? Mati-hidup, mati-hidup. Karena selang-seling itu, dia berjarak 1 menit nyala. 1 menit itu, divisional itu akan tetap. Dia mengeluarkan uap, kemudian 1 menit kemudian dia mati. Ini banyak kalau kita bilang makin ekonomis. Makin ekonomis. Makin timat. Jadi, sebenarnya durasinya itu, ibu-ibu, mungkin sudah ada yang tahu. Tapi kita dengan senang hati memulang lagi, tergantung volume air. Terus tergantung jenis oil yang digunakan. Ada oil yang berat jenisnya kecil, ada oil yang berat jenisnya besar. Seperti oil-oil yang kalau kita lihat tuh fisiknya kental ya, mas ya? Itu pasti lebih lama. Kemudian, berapa tetes gitu kan? Semakin banyak oil ya, itu semakin lama dibandingkan dengan 3 tetes dibandingkan dengan 7 tetes lavender misalnya. Yang 7 tetes akan lebih lama. Durasi hidupnya. Oke. Itu tentang DMD. Jadi, kita pindah ke yang berikutnya. Ada ini. Nah. Oke, yang tiga. Ini letter diffuser. Untuk laptop dan DMD, mungkin sejenis. Cuma beda casing. Oke, kayak handphone. Sama-sama merek X. Terus beda casing. Satu merah, satu mirah gitu ya? Iya, betul. Untuk kegunaannya, dia masih sama. Dia mempunyai 3 mode ketepatan. Yang seperti DMD yang tadi, Dia ada tinggi, rendah, dan selang-seling. Dia mempunyai 10 jenis lampu. Dan waktu operasionalnya bisa kita tentukan. Kita mau yang panjang atau yang sebentar. Jadi, mungkin kalau kita harus memilih, Tidak ada tipe orang yang senang sesuatu yang artistik. Terus, kalau dari segi bodi, Tidak ada umas. Nah, ini tuh seperti Ornament-Ornament Maroko ya? Jadi, kita menggunakan aplikasi MP3 kita atau handphone kita Dengan mencolokkan kabel Yang ada di perangkat area. Oke. Oh, ini udah diserta juga sama kabel untuk audionya ya? Oke, baik. Berarti selain remote, Kabel audio juga nggak boleh hilang. Nah, disini ada Colokan untuk adaptor. Nah, yang sebelah ini Untuk yang musik. Jadi, Kalau kita mencoba musik yang berbeda, Kita tinggal matikan Melodi Yang terinstall di sini, Dan kita masukkan Colokannya ke sebelah sini. Sebelah kiri. Kalau anak-anak suka lagu Nina, Bobo, Bisa dicolok di sini Sambil di-fizzkan dengan olipopo. Jalan tidur. Oke. Itu tentang area yang cantik jelita ini. Kemudian, Mari kita bicara tentang Sesuatu yang kecil mungil. Gentle Miss Diffuser. Gimana ceritanya ini, Mas? Gentle Miss Diffuser ini Si imut yang lucu. Gentle Miss ini Dia pengoperasiannya beda dari yang lain. Karena dia tidak menggunakan adaptor, Tapi dia menggunakan baterai. Baterai A3 Itu sebanyak 3. Ada 3 buah. Yang harus ditempelkan di sebelah sini. Di belakang. Oke. Nah, dia bisa dibawa kemana saja. Karena bentuknya memang kecil, ringkes, dan mudah dioperasionalkan. Untuk pengisian airnya, dia wadah kontenernya ada di atas. Di bawah ini baterai. Oke. Yang ini atas untuk wadah buat air. Ini wadahnya cukup untuk menampung sekitar 8 mili. Oh, 8 mili saja. 8 mili air. Nanti dimasukkan. Airnya kita tambungkan seperti ini. Oke. Sampai luber atau sampai ada batas tertentu? Sampai batas. Oh, ada garis ya? Ada garis maksimal sama minimal. Oh, ada minimal juga? Ada minimal juga. Tapi kalau kurang dari itu, dia tidak akan merasakan lebih baik ya? Ya, karena dia harus melewati plate yang ada di dalam sini. Untuk mengeluarkan uap. Dan untuk mengisi airnya, kita mempunyai tempatnya untuk memasukkan air ke dalam wadah. Jadi, kita masukkan air ke botol ini, Mas. Oilnya itu sebaiknya? Oilnya sebaiknya dimasukkan ke botol ini. Iya. Oh, biar tidak tumpah-tumpah ya? Iya. Jadi, air, kemudian teteskan oil Anda. Kalau untuk penuh seperti ini, paling banyak 4 tetes. 2-4 tetes, itu sudah berasa baunya. 2-4 tetes ya, Bu-Ibu? Jadi, jangan disamakan. Iya. Disermis. Disermis. Oh, airnya hanya 8 mili. Hanya 8 mili. Ingat, ingat. Hanya 8 mili. Jadi, masukkan ke dalam sini. Nanti ini dimasukkan ke sini. Oke. Kita tutup lagi. Pastikan ini terpasang dengan benar ya. Nah, ini. Disini. Lihatnya menghadap ke depan. Lihatnya menghadap ke depan. Ini baterainya ada 3 ya. Ada 3 buah yang harus dimasukkan. Kita tutup. Pastikan untuk pengoperasionalnya, dia sejajar dengan kita. Jangan begini, ataupun begini. Karena memang dia platnya ada di tengah sini. Jadi, pastikan ini sejajar. Idealnya begini, posisinya ya. Posisinya begini. Berdiri tegap. Dan untuk pengoperasional ini. 8 mili bisa berapa lama? 8 mili. Ini beda, Kak. Jadi, dia tidak dipencet. Terus, dia mengeluarkan uap lama seperti di certainis yang lain. Kalau dia dipencet, apa yang terjadi? Dia dipencet sekali. Nah, ini hanya berjalan 30 detik. 30 detik. Uapnya? Uapnya. Terus mati? Mati. Oh, oke. Dan tidak otomatis. Seperti yang tadi ada mode selang-seling. Dia akan nyala kembali. Mesti dipencet lagi? Ini mesti dipencet lagi. Jadi, 8 mili itu. Siklusnya itu paling banyak 21 kali tekanan. Selama 30 detik. Oke. Selamat menikmati. 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 Untuk di utrop ini Dalamannya itu Dia ada ini Ultrasonic plate Yang menghasilkan uap Oke Jadi kalau ada divisor yang Di utrop tidak menghasilkan uap Itu yang bermasalah adalah Ultrasonic plate-nya Biasanya kenapa? Biasanya kalau ultrasonic plate-nya ini Yang bermasalah adalah Ketika memang Setelah pengoperasionalan Dia tidak langsung dibersihkan Jadi Dia bakal meninggalkan Bekas sisa Dia bakal meninggalkan Sisa dari oil Ataupun sisa dari airnya Jadi pastikan Ketika kita mau menggunakan Atau setelah menggunakan Ini dalam keadaan kering Jadi Kita harus Membiasakan diri Setelah menggunakan Jangan biarkan Ada sisa air Bermalam Mengingat Ini Sisa kita Kemudian Ini batas air Yang merah itu batas air ya? Yang merah itu batas air ya? Yang ini batas airnya? Itu maksimal segitu ya? Maksimal segini Karena ketika diisi lebih Dia tidak akan mengeluarkan uap Sampai sekali Oh catat Jika ada dengan Anda Nomor baru Kemudian mengulang Kenapa di visur saya Tidak mengulang ya? Sudah saya isi air Sudah saya isi oil Coba dicek Apakah airnya di atas Titik merah ini ya? Titik merah ini Ini Fan Untuk mengeluarkan uap Ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini Untuk Menaikan Ini ke atas Jadi mengeluarkan uapnya Dari bawah Dia dinaikan ke atas Kesini Dia keluar dari sini Apa saya mau hal lagi Kerja fan yang optimal? Untuk Fan Ini harus diletakkan Di tempat yang benar-benar datar Tidak di bawah karpet Atau Di tempat yang benar-benar Tidak terlalu berdebu Karena Sedikit kotoran pun Ini bakal mengakibatkan Fan tidak bekerja dengan baik Kayak semacam Sisa rambut Ah Sisa rambut kali ya Sisa rambut Ada yang curhatan Sisa rambut di dalam Fannya Atau binatang kecil Semut gitu Semut mungkin Tertinggal di dalam Karena dipastikan Kalau Karena Fan ini emang Berbentuknya sangat kecil Jadi Kotoran sekecil apapun Bakal mengakibatkan Fannya tidak bekerja dengan baik Oke Kalau fan tidak bekerja dengan baik Itu ciri-cirinya apa mas? Biar janti ibu-ibu di rumah nih Dia tahu Kalau ciri-cirinya ini Kemungkinan Yang terganggu ini Fannya Kalau fan yang bermasalah Ketika kita Mengisi air Kita Nyalakan seperti biasa Itu hanya terjadi cipratan di dalam Dan mengeluarkan uap Tapi uapnya tidak Naik ke atas Itu berarti Fannya yang bermasalah Ketika ibu-ibu ya Jadi ini banyak tips Yang disampaikan Bahwa Kadang ketika Kita lihat Oh semutnya Bar-bar Sudah dikeluarkan Eh bisa nyala Ada yang email kemarin Saya rajin ngerawat Di video saya Tiap kali pakai Saya pastikan kering Tapi kenapa Setelah setahun Baru setahun Itu sekarang hari ini Uapnya tidak naik Gitu ya Kemungkinan besar Itu fannya Kata teman-teman Operation Jadi silahkan Kalau itu terjadi pada Anda Dia memercik Tapi tidak naik Apa Uapnya Maka yang bersalah Adalah fannya Jadi bukan Ultrasonic Bukan ultrasonic Karena dia memercik ya Karena dia memercik Hanya uapnya Terkumpul di tengah Sini aja Tidak naik ke atas Oke Terus Ini Ada dua lapis Ada dua lapis Tapi ini harus Ada dua lapis Yang pertama Ketika uapnya ini keluar Dia langsung hilang Langsung hilang Oke Jadi dia harus Benar-benar ditutup Diperangkap sama yang ini Biar kedap udara Dan menghasilkan uapnya Melalui celah yang ini Jadi benar-benar Dia hanya bisa keluar Melalui celah yang di atas ini Iya Begitu rupanya Oke Dan hanya satu tombol ya Hanya satu tombol Ini pertama Nyala Dengan lampu Yang kedua ini Nyala Tapi tidak dengan lampu Yang ketiga ini mati Kita lihat Berikutnya Disermis Dan hanya ada musik Memang tidak ada Selananya video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 karena kalau dia tertutup rapat dia pasti yang kunci tidak akan terbuka ini sama, operasional sama kayak tadi oke oke baik, jadi lantan itu kira-kira seperti itu juga ya lantan bersama secara kerja yang sama kita boleh lihat videonya ya oh di bawah juga di bawah juga tetap sama dengan casing yang lebih berat karena ada kaca flatnya juga mirip sama di surface garis batas airnya juga ventilasinya dua tombol juga ya ini karena airnya lebih banyak essential oilnya bisa 8-10 tt sesuai dengan keuntungan dan sensitifitas hidung masing-masing ini yang tadi mas Andri bilang harus pastikan lidnya top satu kali pencet high mode dua kali pencet low mode tiga kali intermittent alias selang-seling satu menit mati dan hidup secara berkala ini candle terikat dan sepuluh warna lampu lainnya ada yang belum pernah tahu bahwa lampunya ada sepuluh ada ya karena memang mungkin dipencet selama ini asal lampunya nyala aja oke ini gentle miss videonya terima kasih 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 oke kemudian kita bicara tentang apa nih mas kecil tapi besar ini maksudnya apa kecil tapi besar jadi sesuatu yang kita gunakan sedikit atau kecil tapi manfaatnya sangat besar misalnya apa tuh misalnya hindari kebiasaan meninggalkan diffuser dalam keadaan banjir atau masih ada sisa air jadi pastikan saat untuk disaat akan menggunakan dan setelah menggunakan pastikan disertimusnya itu benar-benar kering tidak ada sisa air tidak ada sisa oil ataupun sampai seperti masih lengket gitu loh kalau masih lengket itu juga terarti masih harus dibersihkan kalau sebaiknya gimana cara terbaik membersihkannya adalah benar-benar kita pastikan wadah yang di dalam itu kering biasanya dengan pakai apa pakai lebih baik sih pakai kain kasak kain kasak kain kasak dia lebih halus untuk kletnya tidak disarankan dengan menggunakan tisu oh justru tisu itu banyak serpiannya iya lompok kotoran ya lompok kotoran takutnya ketika kita lap dengan tisu takut meninggalkan sedikit apa patahan dari tisunya itu di ultraflatnya ultrasonicnya jadi lebih baik kain kain yang berserat supaya supaya benar-benar permukaannya itu kering dan tidak merusak kletnya oh kalau kain yang terlalu kasar juga malah bikin merusak klet ya gores-gores ya mas oke kemudian nih kebiasaan banyak orang yang nomor tiga suka lupa lepasin adaptor ya untuk adaptor ini sangat penting juga untuk dicopot sebelah pemakaian karena ketika itu di inapkan semalam mungkin tidak mungkin semalam kadang mungkin bisa berminggu-minggu itu bakal merusak aliran listrik yang di dalam adaptor tersebut sudah mulai banyak sih yang bertanya Indonesia menjual adaptor itu salah satu pertanyaan mungkin salah satunya ini ya ya karena pastikan harus benar-benar dicopot dari kontaknya adaptornya jadi nggak cuma diffuser-nya yang kewet adaptornya juga adaptornya juga adaptor apalah diffuser kemudian selanjutnya selalu baca buku manual book yang terdapat di dalam kemasan diffuser seperti apa sih manual book? manual book itu ini loh ada yang suka nyuntuh ini nggak ketika diffuser-nya udah nyampe di rumah event kientel-nya itu juga ada manual iya dilipat dilipat kalau ini disermis disermis ini kita punya 6 bahasa banyak ini ada Jepang, Malaysia, Indonesia juga ada di halaman 75 di drop di halaman 58 di MD di halaman 75 ini yang disermis jadi mungkin jika ada yang harus di troubleshoot sebelum telpon sebelum email sebelum bawa-bawa gotong diffusernya ke will call mungkin ada baiknya diberdayakan dulu buku manualnya dan Anda menemukan jawaban persoalan diffusernya di sini iya oke nah masalah yang sering muncul pertama mas mas diffusernya tidak berfungsi apa yang harus saya lakukan untuk masalah yang pertama yang sering muncul diffusernya tidak berfungsi tidak bekerja dengan baik pastikan Bapak Ibu ini menggosok platnya dengan lembut menggunakan kalau saya biasanya menggunakan lemon hanya satu tetes lemon satu tetes oke oke terus dilap plat ya pelan-pelan sekitar 5 sampai 10 menit oke setelah dibersihkan kita coba kembali dengan menggunakan air hangat air hangat ini kompor apa dispenser 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 kalau ini terlalu banyak terlalu panas kalau kalau di kompor yang dispenser takutnya mau lele ya iya oke itu SOP pertama ya SOP pertama untuk dipastikan hanya air saja karena ini untuk menghilangkan bau lemonnya kita hanya menggunakan air saja jangan diteteskan oil kembali oke di diffuse di diffuse berapa banyak sebelum ini kah oh enggak secukupnya secukupnya jadi batasannya paling bu ini hanya untuk menghilangkan bau lemon jadi sekitar 5 sampai 10 menit untuk di diffuse jadi airnya paling sepertiga dari wadah inilah sepertiga wadah kira-kira air saja untuk menghilangkan jika enggak atau lemon yang tertinggal di mana tadi lemon itu digunakan untuk membersihkan plant oke terus yang kedua mas Andi mas Andi mas Andi kenapa tidak ada uap yang keluar dari diffuser saya atau kok banget dibandingkan biasanya oke untuk uap yang tadi kita sudah jelaskan di depan itu berpengaruh pada fan yang ada di bawah sini oke ketika fan ini tidak berfungsi dengan baik tapi yang pertama muncul adalah uap tidak keluar uap keluar tapi hanya sedikit dan tidak bekerja dengan baik untuk uapnya jadi dipastikan fan ini benar-benar bersih ini boleh dilepas mas? ini tidak boleh dilepas karena kalau dilepas ini bakal menghilangkan uap garansi yang ada di sini untuk fan ini dipastikan pertamanya itu ditaruh di tempat yang baik dan benar permukaan yang solid yang datar seperti di atas meja itu bisa untuk pembersihannya kayak ada kuas seperti kuas 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 yang buat ngecat yang buat ngecat yang buat ngecat itu boleh? boleh itu yang kecil tapi ya yang agak halus oke yang kecil yang agak halus kuas selfie kalau belum dipakai ibu coba yang agak halus untuk permukaan yang di luarnya saja karena dia kan kalau di dalam ini tidak bisa karena kan dia sudah ada penyaringnya di sini oke jadi hanya tertinggal yang di sini aja yang debu-debunya berikutnya debunya ini menumpuk kalau tidak sering dibersihkan minimal dua kali seminggu eh dua kali ibu-ibu nawar sekali seminggu deh sekali seminggu eh dua kali seminggu oke kata gitu ya cara merawat fan ya kemudian problem yang ketiga Mas Andi Mas Andi kenapa ini divisor saya lampunya gak berkedip kalau untuk lampu sejauh ini eh untuk yang bermasalah seperti yang tadi ibu yang clicker lem itu yang lampu berkedap kedip itu oke itu karena ketidaktahuan ya ketidaktahuan mas yang tahu Indonesia hari ini bahwa itu flicker lem itu modenya seperti lilin seperti lilin yang nyalanya ketip-tip angin ya oke paling sering itu ya ternyata kemudian yang keempat Mas Andi Mas Andi ini kenapa sudah dicolok tapi dipencet gak nyala-nyala apa yang salah untuk adaptor ini seperti yang tadi untuk adaptor ini dipastikan ini tidak tidak semraut greeting iya ini harus benar-benar secolok disininya di diffuser-nya tidak tercolok dengan baik ini dipastikan benar-benar sampai ujung sininya dimasukkan seperti ini jadi kalau melihat posisi Mas Andi nih ya dicolok dulu baru diisi air ya bayangkan kalau diisi air dulu terus kita harus akrobat oke ini dimasukkan stop kontak listrik telah digunakan jangan lupa ini dicopot kembali dan ini ditaruh di tempat yang Anda inginkan jangan ditinggal di stop kontak Anda karena itu bakal mengakibatkan alus listrik yang bekerja di rumah Anda bisa merusak adaptor ini karena sudah pasti sudah pasti banyak peralatan elektronik di rumah Bapak Ibu sekalian yang bakal berpengaruh dalam adaptor ini atau apa tiba-tiba itu lampunya pada ini bakal merusak adaptor tersebut apalagi sampai adaptornya nginep dicolokan jadi pastikan adaptor ini terlepas setelah digunakan diffusernya masalah yang kelima Mas Adi saya gak nyium aroma apapun padahal oilnya udah 10 tetes nih gimana dong aroma yang tidak tercium biasanya kita tempatkan diffuser ini jauh dari jangkauan AC ataupun kipas angin karena ketika itu berdekatan secara langsung ataupun tidak langsung itu bakal menghilangkan uapnya jadi uap yang keluar dia langsung hilang tertiup dari kipas angin ataupun dari AC walaupun partikelnya sebenarnya masih ada dekat-dekat kita tapi konsentrasinya akan menurut ya karena tersebut akhirnya kita merasa seperti gak ada aroma masuk akal oke ada lagi kemungkinan lain kemungkinan yang lain kita terlalu sering mencium oil yang sama itu saya pernah baca bahasa kerennya olfaktorifatik jadi intra penciumannya lelah lelahnya bukan lelah seperti kita lelah tapi karena dia sudah terbiasa mencium aroma yang sama seperti ini loh beberapa orang yang rumahnya di pinggir Kali Ciliwung banyak sampah kalau orang yang sekali-sekali lewat itu dia mencium bau sampahnya tapi orang yang sudah terbiasa tinggal disitu itu seperti tidak mencium bau apa-apa mungkin seperti itu ya mas ya oke bisa disiasatin gak misalnya untuk menguji nih sebenernya diviser saya baik-baik saja atau tidak gak sih dia nyalain terus dia cium nih awalnya lavendernya kemudian setengah jam kemudian kok sepertinya gak ada ya aroma lavendernya terus dia keluar dulu terus masuk lagi ke kamar itu kalau hidungnya sehat walafiat mestinya tercium lagi ya seperti itu benar jadi seperti Anda ingin mau masuk ke kamar lagi usahakan kita divise dulu sekitar 10 sampai 20 menit tapi kita keluar dari ruangan tersebut oke setelah mungkin sudah sekitar agak lama baru kita masuk kembali tercium lagi berarti sebenarnya ada olfaktor yang hati hatinya divisernya sehat-sehat aja ya betul oke oke jadi tadi kita udah bahas tentang tentang plat tentang kipas tentang adaptor tiga bagian ini ya yang sebenarnya kenapa teman-teman operation meminta ketika terjadi trouble pada device diviser Anda itu diminta video ya kan supaya ketahuan ini apakah di platnya apakah di fannya atau di adaptor ya karena ini tiga bagian yang kemungkinan besar akan ditimpa masalah ya iya dan amat sangat penting sekali untuk bagian dari diviser ultra plate sonic kipas sama adaptor yang bener-bener harus dijaga dan dirawat jadi apapun jenis diviser Anda tiga bagian ini adalah nyawa oke ini solusi penyelesaian masalah ini teman-teman tadi bukan? iya teman ya oke sama oke nah kemudian Arya nih kalau Arya bermasalah apa kira-kira penyebabnya mas? untuk Arya biasanya seperti yang tadi Arya memang memiliki wadah yang luas tapi dia kecil oke jadi memang bener-bener tidak melewati batas yang sudah ada di dalam Arya ada garisnya betul kemudian pastikan tidak ada kotoran yang menghambat dibilang Ibu yang tiga komponen yang tadi yang lebih yang penting itu yang ada ultrasonic fan sama adaptor ini sama karena yang bekerja untuk dibawahnya itu kipasnya adian baterai remote baterai remote mungkin sudah waktunya diganti ya jika tiba-tiba oh iya nih iya padahal colokannya sudah baik dan benar sudah di sudah tidak pernah ditinggalkan kembali colokannya tapi kok gak nyala-nyala tolong bisa dicek untuk baterai remotenya ternyata ternyata Arya juga sering kena masalah adaptor ya dan kalau tidak berfungsi kita bisa coba sama stop kontak lain jika ada tujuh stop kontak di rumah dan dia memang gak nyala kemungkinan besar problemnya memang ada pada adaptor ya dan dipastikan adaptornya itu adaptor yang memang seperangkat dengan Arya jadi jangan coba-coba untuk adaptor lain karena itu bisa merusak perangkat Arya tersebut jadi gak boleh modilasi nih boleh untuk gentleness kalau gak nyala itu biasanya kenapa untuk gentleness ini karena operasinya kan dia pakai baterai ini pakai baterai ini dia pakai baterai baterainya ini usahakan kita membeli baterai yang cas di cas di cas betul pas habis bisa di cas kembali ya iya lebih gogrim juga ya lebih gogrim juga betul karena untuk peng operasional yang baterai yang tidak di cas dia akan cepat sekali habisnya jadi tiba-tiba misalkan kita memang sering mobile kemana-mana kita bawa untuk baterai yang A3 yang merek A itu dia hanya kuat untuk seminggu oh baiklah saya yakin ini pasti akan tergerak untuk segera membeli baterai di cas jika belum punya kemudian volume air volume air itu juga penting jangan sampai kurang sama sekali ini ada kalau di dalam gentleness ini ada minimal airnya sama maksimal airnya ada garis batasnya ada garis batasnya ada garis batasnya karena harus menutupi plat ultrasonicnya jadi kalau misalkan posisinya begini dia tidak akan bisa karena ultrasonicnya di atas datar itu baterai volume dan posisi oke jadi semua sudah tahu nih fungsi bagian-bagian dari setiap diffuser cara troubleshoot sederhana jika terjadi masalah pada diffusernya kemudian apa saja hal-hal yang harus selalu diingat supaya benar-benar diffuser kita panjang umurnya serta mulia hal yang harus dilakukan untuk diffuser kita dengan perawatan yang pertama itu pastikan untuk melakukan penyelesaian dengan masalah awal dengan arahan yang diberikan agar memahami bersama arti kata tidak berfungsi tadi ya gue nanya video yang dikirim ke email customer service jadi tidak berfungsi itu bagaimana sih sebenarnya tidak berfungsi itu sebenarnya mau dicari tahu jadi jangan merasa direpotkan jangan merasa diberatkan karena tujuannya adalah untuk mencari solusinya kemudian pastikan untuk menempatkan adaptor pada posisi yang pas seperti yang tadi ya gue ya harus benar-benar klik posisinya dan adaptornya jangan sampai nginep di stop kontak anda terus stop kontaknya juga harus dalam kondisi baik stabil terpelihara tidak pernah bermasalah menghanguskan menghanguskan benda-benda elektronik oke kemudian mengganti air biasa dengan air dispenser jika kita merasa ada penurunan volume uap dimix kali ya air biasa sama air alat sedikit ya boleh kemudian kedipan lampu normal untuk ritme yang sama artinya ini juga terjadi kalau diffuser nggak terisi air itu untuk yang mana mas? untuk dessert mist karena kan kalau untuk diudrop dia langsung mati otomatis ketika memang tidak ada air diudrop itu langsung mati tapi kalau dessert mist dia tetap nyala tapi dia tidak mendiffuse jadi jika kita adalah orang yang senang tidur dengan lampu teman sepertinya dessert mist atau lampu cocok ya jadi air habis diffuser selesai tapi lampunya tetap nyala sampai pagi tapi kalau tipe yang selainnya gelap-gelapan saya pikir dewdrop masih pilihan terbaik gitu bukan? kemudian berkenaan dengan aroma tidak tercium misalkan kan untuk menempelkan diffuser tidak berlawanan dengan kipas kemudian kita bisa berpindah ke ruangan atau tukar aroma oilnya di switch atau biasanya kalau ngidupin malam doang oilnya itu lagi coba pagi-pagi biar ada mood boosternya lebih semangat beraktifitas oke nah ini kesimpulan kesimpulannya adalah cobalah untuk memahami bagaimana cara menggunakan diffuser dengan baik dan benar penyelesaian masalah disarankan disarankan lebih awal tanpa perlu mengeluarkan baik dari segi uang mengirimkan pangkat diffuser luar kota ya maksudnya luar kota betul dari segi pengirimannya waktunya jadi usahakan selalu baca manual booknya dulu sebelum dikatakan diffuser itu tidak berfungsi selesai 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 lebih iya oh yah kalau tidak ada suara sementara yang lain ada kemungkinan itu device-nya ibu-ibu kemudian oke tadi ramai banget ya Ibu Santi bilang Gentle Miss cuma saya cakap sudah berasa Sepakat Ibu Lydia nanya Desert Miss itu berapa watt ya mas Di bawah sini ada enggak Oke sambil dicari Desert Miss itu Wartnya 24 24 watt saja Kemudian Dari Ibu Via Bakri Desert Miss kalau tidak ada wanginya Padahal sudah 8 tetes Kenapa ya kecium wangi Wanginya itu kalau sudah 1 jam Oh ini unik ya Karena biasanya setelah 1 jam Itu pada mengeluh Kok hilang nih aromanya Kemungkinan tadi ya Yang Mas Ani udah bilang mungkin dekat sama AC Atau sama sesuatu yang Menghembuskan aroma Coba dicek ya lokasinya Kemudian dari Ibu Foni Adeline Cara membersihkan lantern diffuser gimana ya Jadi udah disarankan ya Sama-sama di sepnis Pake Bersihkan pake lemon dulu 1 tetes Kemudian diffuser Dila perlahan Dila perlahan ultrasonicnya Kemudian di diffuser Dengan air Sepertiga dari wadah Di diffuser Kitar 10 sampai 15 menit Kemudian Baru keringkan kembali Diffuser tersebut Dan itu siap digunakan Dari Ibu JJ Desert mist saya Berarti yang kena fan-nya nih Bisa dibersihin sendiri gak nih fan-nya Tadi ya Pake kuas ya Bisa Kita pake kuas Sambil di longgo-longgo Siapa tau ada semut ya Atau binatang-binatang kecil Yang kita gak produk Juga sebelumnya Dari Ibu Hera Kapan diuntrap yang terbaru Dengan lampu LED Yang bisa diganti-ganti Masuk Indonesia Stay tune Di MailChimp Di Line Ataupun di Instagram Yang living Indonesia Kemudian dari Ibu Sirli Cara pembersihan ultrasonic Harus seperti apa ya Supaya awet Tadi Boleh diulang lagi mas Biar Katam dan mantap Cara pembersihan ultrasonic Untuk yang awet Itu Pastikan Kalau Anda benar-benar Dipakai Setiap hari Dipakai Itu sebulan dua kali Jadi dua minggu sekali Harus benar-benar dipastikan Dan yang lebih pentingnya lagi itu Tidak boleh ada air yang menginap Pastikan Setelah digunakan Ataupun sebelum digunakan Wadah itu benar-benar kering Jadi tidak ada air yang benar-benar menginap Sampai pagi Karena itu bakal merusak Ultrasonic-nya Flat ultrasonic itu kan Kalau kena air Jadi bisa berkarat Bisa berkarat ya Oke Pulihan dari Ibu Indah Pak dan Ibu Lampu disatmis Dia berubah warna itu Jika kita klik tombol lampu Satu kali Atau gimana? Oh Ini mungkin maksudnya Yang berubah-berubah sendiri itu ya Oh iya Berapa kali itu? Itu Pilihan yang berubah-berubah itu Pencetan ketiga Ibu Jadi itu yang pertama Satu 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 Dua Tiga Nah Dia akan rotasi ya Dia akan rotasi Dimulai dengan warna merah Kemudian Kalau untuk mengganti-ganti antar lampu Jadi tinggal dipencet aja ya Nanti warnanya akan urut berganti ya Jadi tadi Ibu Feby Cara membersihkan dewdrop Itu mirip sebenarnya sama Sama hampir mirip Sama diserti Diserti Nah ini uamnya kecil Kenapa ini diserti saya? Yang pertama Pennya harus benar-benar bersih Tidak ada debu Ataupun binatang yang masuk ke dalam Kemudian pastikan arus listrik yang diadaptor itu Benar-benar stabil Karena itu bakal mempengaharui Untuk frekuensi Dari ibu Agustina Riza Kalau diffuser sudah lewat masa garansi Terus baru ada trouble Bisa di servis PL untuk bantu cek? Kalau diffuser sudah lewat masa garansi Baru ada trouble Masalahnya muncul itu setelah masa garansinya lewat Bisa kita cek Bisa kita cek Diffuser bisa kita cek Kita bantu cek Tapi harus konfirmasi dengan tim terkait Kiri email dulu Kirim foto Kirim video Kirim video Di emailnya Tunggu balasan Tunggu balasan Yang lain satu tahun Satu tahun Satu tahun Jadi tidak garansi seumur hidup itu sudah pasti Dari invoice pertama diterima Bukan pertama kali dibuka Oke Dari sejak invoice diterima 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 oleh pembeli Pembeli member baru Untuk member baru Bukan pertama kali dibuka Karena ada yang Nyimpen diffusernya setelah satu tahun baru dibuka Oke Dari Bu Feby Kalau lapunya pakai kapas bagaimana Boleh nggak Mas Mas Andi Bukan Mas Narsu Minang Untuk kapas Sangat tidak diserankan Berserat ya Berserat Karena dia memang berserat Meninggalkan serat-seratnya Di dalam pet ultrasonic Kalau untuk Pembersihan di luar Untuk pembersihan wadah Di sini mungkin Boleh Tapi kalau di sini Tidak disarankan Sama sekali Untuk kapas Gara-gara Mas Andi Pending hari ini Rektornya langsung dicabat Sama Bu Fia Ibu Elin Untuk service divisor Pembelinya gimana Tadi dia sampaikan Kita ulang-ulang Tunggu semua hati Kirim email ke Kassurf.id At yang living.com Ceritakan masalahnya Sampaikan foto Sertakan video Tunggu balasan ya Ibu ya Kemudian dari Ibu Inoy Saya gak salah Kalau taunya Platnya udah rusak Apa enggak Itu gimana Secara kasar mata Perbedaannya apa Karena dari awal Pakai Selalu ada sisa air Di platnya Walau udah mati Divisernya Kalau untuk Plat yang udah rusak Kalau Platnya udah rusak Atau gimana Kalau secara kasar mata Untuk secara kasar mata Platnya ini Bu Dia biasanya Bernuda Seperti karat Berkerat Berkerat Terus Dia Untuk di dalam Sininya Dia biasanya Agak meninggalkan Sisa oil Yang bakal Merusak Plat tersebut Karena ada beberapa oil Yang mungkin Bersifat keras Jadi harus memang Benar-benar Mesti dibersihkan Tapi Untuk secara kasar mata Yang terlihat Yang memang Plat ini berkarat Jadi kalau ada sisa air Di divisernya Kalau pengalaman saya Itu saya coba Tambahin tetesan oilnya Dari biasa Itu cukup Sukses menghabiskan Sisa air Jadi airnya itu Nyaris tak bersisa Setelahnya Gitu sih Atau coba ganti oil Terus sama Coba cek platnya Yang paling penting sih Jangan pernah Biarkan ada air sisa Menginap Jadi kalau ada sisa Usahakan dikeringkan Tadi misalnya Udah ulang Sekali-kali Nah dari Duli dia Ini pertanyaan bagus Ini seolah-olah Mengingatkan kita Untuk menyampaikan Kenapa Kalau area itu Dipakai Airnya gak pernah Benar-benar habis Seperti kalau You drop Atau diservis Ceng 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 Dari yang lain Gak akan pernah habis ya mas Dia tidak akan pernah habis Karena dia Wadahnya itu Memang Lebar Dia lebar dari ukuran Di shirt mist Ataupun di you drop Jadi ketika Kita berasumsi Area itu Didiffuse Dan air itu Akan habis Dia tidak akan habis Dia bakal Menyesakan Genangan di atas Jadi pastikan Itu benar-benar Ketika mau Dipakai lagi Dipersihkan Dan airnya itu Dibuang Tidak dengan habis Secara otomatis Di dalam area Gak boleh refill ya Gak boleh refill Oke Jadi karena Memang permukaan Area Pemancar uapnya itu Lebih tinggi ya Lebih tinggi Dibandingkan Permukaan Susah sih Ada airnya Oke Dari A.A.D. Nugraha Jika wadah mulai berkerat Bisa dipersihkan dengan Meningkat bagian yang kotor Dengan sabun Bolehkah Dengan sabun Ini sangat tidak disarankan Sangat tidak disarankan Kalau dengan sabun Kalau yang sudah berkerat Itu Biasanya Pengalaman saya Saya bersihkan dengan Kanebo Kanebo Mungkin Maksudnya A.A.A.D. Nugraha ini Dua hal yang berbeda Kalau bagian luar Boleh ya Tapi Tidak boleh Masak-masak kuyuk Piring ya Jadi kain basah Yang mengandung sabun Itu boleh digosokkan Untuk membersihkan Permukaan Tidak boleh diguyur Tidak boleh Tapi pastikan memang Tidak dengan menggunakan sabun Jadi benar-benar Hanya air saja Untuk bagian luar Untuk bagian luar juga Jadi kayak Ini kan Suka ada berkerak Di emangin atasnya Ini juga Ini boleh kan pakai sabun Boleh Kalau yang ini boleh Kalau yang untuk Latnya pasti tidak boleh Biasa Bersambungan dengan mesin Tidak dipastikan Dengan sabun Jadi hanya Kain basah Untuk lap-lap sini saja Bisa Biasanya yang berkerak Itu di dalam sini Dia berkerak Di mulutnya ini Dia Puning Seperti kering gitu Itu bisa kok hilang Dengan kanebo Yang agak-agak basah Dikerak seperti ini Dikencangin Dikerak Dia akan hilang Tidak dengan harus Tapas Di gini Barat Karena ini Kalau bakal barat Kalau di gini-gininya kok hilang Oke Ibu komputer nanya Kalau airnya di bawah batas Gak masalah kan Gak masalah Tapi dia akan lebih cepat Dari Nomor klik itu Kemudian nanti di kanan Ada kotak Wild Central Itu di klik Silahkan di ekspor Kalau berbahasa Berbahasa Indonesia Tadi sumber informasi member Kalau berbahasa Inggris Member resource Diklik member resource Nanti di kanan ada muncul kotak Berwarna Wild Central Itu di klik Silahkan di ekspor Oke Kemudian dari Nah thank you Boleh tahu Dijawab di bagian member resource Thank you Cuma gak ketemu PPT-nya Diklik satu-satu Bu Angel Itu dia ada di sana Gak kemana-mana Gak semua PPT Zoom Di-share di situ Gak semua PPT Zoom Di-share di situ Udah Udah sangat Banyak ya Kecuali Yang hari ini memang belum Sama Science behind essential oil Belum Kalau mau ngecek Apa aja PPT yang tersedia Bisa cek juga di Youtube Yang live in Indonesia Kalau ada videonya Biasanya kita taruh PPT-nya Thank you atas Informasi yang sudah Ditambahkan di sini Tadi slide solusi Untuk the development Di-share di service Gak ada ya Saya gak lihat Dikarenakan pas begini Itu macet ya Segerinya Tadi ada solusinya Terus karena mirip-mirip Tadi kita Jadikan satu Di service tadi Ada kita bahas Untuk adapternya saja Bisa beli di mana Karena punya dua rusak semua Maaf kalau sudah ada Nanya sebelumnya Belum ada yang nanya Sibuk Tapi tadi Mas Ani sudah Ceritakan tentang Bagaimana makanan adapter Sebaik mungkin Bisa dibeli di mana ya Ya yang live in gak jual Mungkin menggunakan sumber-sumber Lain di luar yang living Bisa dicoba Jika ada yang cocok Diperhatikan yang sesuai Spesifikasinya ya Jangan ketinggin atau kerendahan Kemudian di service itu Berapa tetes Mas Oilnya Maksudnya Kalau saya Kalau lavender Biasanya 4 tetes Dissert miss Oil itu Tergantung kapasitas ruangan Sibuk Untuk monitor di mana Atau di ruang tamu Berbeda Di kamar Berbeda Tapi kalau untuk ukuran kamar 4 sampai 6 kali ya Ya Terus jangan lupa Setiap Bisa juga punya Cakup luas maksimal Jadi kayak Dissert miss Lenten Sama U drop Itu maksimal 30 meter persegi Area bisa sampai 45 meter persegi Ini hanya Mungkin Setengah meter persegi Ya Jadi Mungkin kalau gak tercium Juga baunya tadi Ada keluhan Seperti itu Mungkin ruangannya kebesaran Jadi ya Dijual terpisah Tidak Ada laptop Tidak dijual terpisah Di buku manual Bersihkan plat Bisa pakai cotton bud Kalau kapas kosmetik Bagaimana Jadi Cotton bud itu kan Sudah dipadatkan ya Sudah dipadatkan Dan bertujuan Bukan untuk Memoles semua permukaan Tapi hanya bagian-bagian tertentu Yang susah diangkat Terus Tadi Mas Adi sudah share Coba pakai elemen Satu deres Oke Kalau kapas kosmetik Pasti gak dianjurkan Ada serat yang tertinggal Dari bu Julian Harta Ticara Mempersihkan corong Dari bagian uap Yang keluar dari Dewi You drop Bagaimana ya Karena itu kecil banget Iya bener Untuk yang sebelah sini Yang pembersihannya Kita memang Sering menggunakan Yang ibu Tadi bilang Ini menggunakan Cotton bud Cotton bud yang Benar-benar Kalau dia sudah Agak mulai Bekerak Itu sepertinya Kapasnya itu Dicabut Kapasnya dicabut Jadi kan sisa Plastiknya aja Nah itu untuk Menghilangkan kerak Yang ada di dalam sini Tapi pastikan Plastiknya itu Agak basah Jadi agak Dipermudah Untuk menghilangkan Kerak-kerak Yang ada di dalam Iya Tadi hanya satu tetes Kemudian Satu tetes itu Diteteskan Bukan langsung Di platnya Satu tetesnya itu Diteteskan Di kainnya Bukan di platnya Jadi di kainnya Satu tetes Kayak ujung Ujung kainnya aja Itu untuk Mbersihkan yang di sini Jadi sebagian besar Oil lemonnya itu Sebenarnya tertinggal Di kainnya Dan jangan lupa Sesudah itu Mas Andi sarankan Langkah kedua adalah Diffuse air saja Diffuse air saja Untuk menarik Partikel-partikel Air lemon Yang mungkin masih tersebut Ya Semoga clear Ibu Lita Dari Ibu Indah Berarti pencetan ketiga Ya Yang warna merah Ya Betul Bagaimana cara Membersihkan corong Uap Dissermit Karena kecil Sudah dijawab Dari pemilihnya Kalau beli esen-esen oil Apakah bisa langsung Dari web Atau harus Melulik dari apain Belajar virtual office Ya Bisa beli sendiri Anytime Anywhere 24 jam Sehari 7 hari Seminggu Oke Kemudian dari Ibu Rizky Kalau pengaman saya Kalau beli oil di website Saya sendiri pakai IR Tiap bulannya Atau bisa Kalau misalnya Cuma beli satu oil Jadi ada IR Terus tiba-tiba Oh iya oil yang ini habis Dia beli es Karena IR hanya bisa Sekali sebelah Dari Ibu Ino Ibu Jadi karatannya Kayak karat pada besi gitu Orange-orange gitu Atau yang seperti putih-putih Pada seperti di pinggiran plastiknya Dua-duanya benar ya Kalau di plat Warnanya orange-orange Atau coklat-coklat Kalau di plastiknya Ya putih-putih Oke Itu semua adalah residu Ari ada sisa air Karena ada sensor Atau part warna hitam Sehingga kita Permukaan air Tidak menyentuh sensor tersebut Otomatis tidak mistingkah Yes Begitu Ini Bapak Ari kayaknya ya Dan yang lagi Di buku manual Bisa dibersihkan pakai sabun lembut Dan bagian plat Bisa dibersihkan pakai Alkohol murni Yes Jadi Sabun lembut itu Untuk bagian yang bukan plat ya Pakai alkohol murni bisa Tapi agak susah kan Bagi alkohol murni Pakai lemon aja Jadi Kalau punya akses terhadap Alkohol murni Silahkan Kalau tidak Pakai lemon aja YL Central itu apa? YL Central itu adalah Suatu modul Di VO Anda Jadi Mas Sani Semua training-training kita Kemudian ada PIP Product Information Pages Setiap ada produk baru Itu kita taruh di Suatu bagian yang kita sebut Yang Living Central Tadi Budita Pak Masalah Udah sebutkan Bahwa itu ada di Member Resource Klik Member Resource Terus ada tombol Nanti di kanan YL Central Kalau berbahasa Indonesia VO-nya Sumber informasi member Diklik Nanti di kanan ada YL Central Silahkan di klik Silahkan di eksplor Dibuka setiap link Dibuka setiap link Setiap tab Tabulasi Tabulasinya dibuka semua Jadi dia memang tersebar Gitu Gak hanya di satu tab saja Oke Dari Ibu Juliana Hartati Anda mendapatkan ucapan Terima kasih Karena katanya Training hari ini Berguna banget Jika sudah tidak ada lagi Pertanyaan Kita asumsikan demikian Maka training kita ini selesai Terima kasih buat 78 orang yang suruh Hingga akhir Jangan lupa disampaikan kepada setiap anggota timnya Kepada yang gak bisa hadir hari ini Kita hitung mundur Mulai dari 5 Jika tidak ada pertanyaan Maka kita akan close Oke 5 4 3 2 1 Terima kasih Selamat siang Indonesia Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati